Ya, Sobat Bintang, kalian semuanya sudah memperhatikan objek-objek yang ada di sekeliling kalian Ada yang melihat semut? Oh, ada, good Ada yang melihat rumput? Ada juga, bagus Ada di sekeliling rumahnya, ada objek yang lainnya seperti bola barangkawing? Atau, ada sepeda yang seperti yang tadi saya sebutkan? Oh, pastinya banyak sekali objek-objek yang bisa kalian amati di lingkungan sekitar Nah, selanjutnya, kalian diminta untuk menuliskan objek-objeknya dalam lembar kerja siswa seperti yang ada di sini Ini adalah lembar kerja siswa yang akan kalian isi saat nanti mengobservasi objek yang ada di sekeliling rumah kalian Pertama-tama, yang harus kalian isi adalah silahkan isi nama serta kelas kalian Oke, jika sudah mengisi nama dan kelasnya, silahkan Sobat Bintang untuk memahami dulu tujuan dari observasi objek di sekeliling rumah kalian Tujuan kali ini adalah untuk mengobservasi objek di lingkungan sekitar Kemudian yang kedua, observasi ini bertujuan untuk mengklasifikasikan objek yang ada di lingkungan sekitar berdasarkan ciri atau karakteristik yang diamati Apa saja yang diamatinya, nanti kalian bisa melihat di bagian identifikasi objek di bagian D Selanjutnya, alat yang diperlukan pada observasi kali ini Silahkan Sobat Bintang untuk menyiapkan alat tulisnya Kemudian siapkan juga papan dada dan tentu saja LKS yang Pak Agung berikan Setelah disiapkan, coba pahami langkah-langkah observasi yang akan dilakukan Pertama, kalian mengamati objek yang ada di sekitar rumah kalian Nah, tadi sudah dilakukan sekilas mengamati objek-objek yang ada di rumah Oke, yang selanjutnya tuliskan objek-objek yang ada di sekitar rumah kalian Minimal 10 Maksimal ya sebanyak-banyaknya Silahkan kalian tuliskan Bisa tadi, misalkan kalian menemukan semut Kalian menemukan bola Kalian menemukan sepeda Menemukan rumput Dan seterusnya Kalian tuliskan objek-objek tersebut Setelah itu, identifikasi objek-objek tersebut berdasarkan ciri atau karakteristik yang diamati Untuk poin ketiga dan poin keempat ini Kalian baru bisa mengerjakan setelah mempelajari materi tentang makhluk hidup dan klasifikasi makhluk hidup Oke Nah, ini langkah-langkah observasi yang akan kita lakukan Di poin kedua Dalam langkah-langkah observasi Kalian diminta untuk menuliskan Nah, menuliskannya ada di bagian D Lembar pengamatan Poin 1 Objek yang ada di sekitar rumah Nah, kalian tuliskan di bagian ini ya Oke, sebanyak-banyaknya Silahkan kalian urutkan Nanti setelah ditulis di sini Kemudian di bagian D poin 2 Kalian diminta untuk mengidentifikasi objek berdasarkan ciri karakteristik yang diamati Nah, kalian baca dulu ciri karakteristik yang diamatinya Ada di bagian media ajar yang sudah Pak Agung siapkan Tapi sementara ini sudah dituliskan template dari tabelnya Kalian salin objek-objek yang kalian tulis di atas di bagian 1 ini Disalin ke bagian 2 Kemudian kalian amati Apakah objek-objek itu bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, dan seterusnya Ya, sobat bintang Selanjutnya Yang sobat bintang harus lakukan setelah tadi memindahkan tulisan nama-nama objek ke tabel ini Sobat bintang kemudian Mengklasifikasikan Jadi setelah diisi semua nih Nama-nama objek yang sobat bintang amati Kemudian nanti diidentifikasi Apakah objek tersebut bergerak, bernapas, makan, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan jat sisa, dan seterusnya Setelah diidentifikasi ini kemudian sobat bintang diminta untuk Mengklasifikasikan objek-objek tersebut ke dalam benda tak hidup dan makhluk hidup Berdasarkan karakteristik atau ciri yang telah sobat bintang amati Dari objek-objek tersebut Manakah yang termasuk benda tak hidup? Berdasarkan karakteristik yang diamatinya Dan dari objek-objek tersebut Manakah yang termasuk makhluk hidup? Berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik yang diamatinya Setelah diklasifikasikan Sobat bintang coba dijelaskan Kenapa A, B, C, D Misalkan itu termasuk benda tak hidup Kenapa kemudian E, F, G, H, I, J Itu adalah objek-objek yang termasuk kelompok makhluk hidup Sobat bintang jelaskan di bagian sini Silahkan tulis penjelasannya Setelah ditulis penjelasannya Baru sobat bintang membuat simpulan dari aktivitas ini Oke Mudah-mudahan sobat bintang memahami Apa yang akan sobat bintang isi dari LKS Yang Pak Agung berikan nanti Sampai jumpa di video selanjutnya